Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, WIKN, Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala WIKN. Hal ini setelah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menerima surat pengunduran diri tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Men Sesnek, Pratikno menjelaskan, Presiden beberapa waktu lalu menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala WIKN Doni Rahajoy kemudian diikuti oleh Kepala WIKN Bambang Susantono. Telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus, Presiden mengangkat Menteri PUPR Bapak Suki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Dikatakan Pratikno, hari ini Presiden memanggil Menteri PUPR bersama Wakil Menteri ATR, BPN dalam rangka penyematan statusnya sebagai PLT UIKN dan agar percepatan proyek IKN bisa terus dilakukan. Jadi Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wawah Menantier dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.